Intro Ratusan warga tiban kooperasi Batam, Kepeluan Riau, melakukan demo di depan kantor BP Batam. Warga yang kesal rumahnya terendam banjir meminta BP Batam untuk mengembalikan fungsi kolam yang ditimbun pihak pengembang. Selain meminta fungsi kolam dikembalikan, warga juga meminta ganti rugi atas barang yang rusak akibat dampak banjir yang melanda pemukiman warga beberapa waktu yang lalu. Warga juga meminta BP Batam mencabut izin developer yang melakukan penimbunan. Selama 20 tahun lagi kita tinggal di sana tak pernah banjir, baru kali ini kita banjir. Yang tiba-tiba pengalokasian rakan yang tidak kemengok dari sata ruang. Akhirnya kami ini, mereka tak ada ipati sama sekali. Datang perwakilan kita, baik dari Rita Malin, yang dari developer, itu tak ada guru protein yang pentingnya ada yang datang. Untuk ngasih impan, ya tak ada itu. Jadi kami mau ngaduk siapa, tuan kita ada 2 tahun yang lalu. Dan kita ingatkan bahwa kalau kolam jimbun, jimbun, inilah kita nyatuh. Kita terjadi banjir. Menurut warga, sampai kemanapun warga tibaan kooperasi yang kebanjiran ini akan menuntut terus. Sampai fungsi kolam di dekat rumah warga dikembalikan seperti semula. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.